Di masa pandemi COVID-19, para penyandang disabilitas intelektual di Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah menghasilkan karya kreatif yang bisa menambah penghasilan. Para difabel ini membuat batik ciprat dengan berbagai motif yang kini sudah dipasarkan. Para penyandang disabilitas intelektual Jumat siang menggelar pameran batik ciprat di desa Babalanlor, Bojong, Kabupaten Pekalongan. Salah satu contohnya adalah batik ciprat motif virus corona ini yang banyak menarik perhatian penghujung. Selain batik ciprat bermotif virus corona, juga ada motif lain seperti motif padi dan pelangi. Bulan batik ciprat dari 15 orang penyandang disabilitas intelektual ditawarkan kepada pembeli dengan harga berkisar Rp120.000 sampai Rp130.000 per lembarnya. Salah seorang penyandang disabilitas yang juga pembuat batik ciprat mengaku Bersama teman-temannya, dalam sehari mereka bisa menghasilkan tiga lembar kain. Menarik ya, bikin batik susah enggak? Enggak. Enggak ya? Enggak susah. Sehari bisa bikin berapa batik? Tiga batik. Tiga batik. Biasanya bikinnya sama siapa? Bikin bareng-bareng. Bareng-bareng? Bareng-bareng. Terus senang enggak sih bikin batik kayak gini, batik ciprat? Senang. Senang ya? Pembuatan batik ciprat para difabel ini merupakan program dari Balai Besar Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Intelektual atau BBRSPDI, Kartini Temangku. Dengan sejumlah pendamping, mereka dibantu membuat batik ciprat hingga pemasaran. Dengan pemangku kepentingan yang ada di Kabupaten Pekolongan. Jadi kami mempunyai program untuk shelter woksop peduli yang merupakan wadah anak-anak bekerja di suatu shelter yang terlindung. Harapannya apa, Bu? Harapannya program ini nanti tetap berlanjut. Ketika pada tahun 2021 nanti kami terminasi, ada keperlanjutan dari program ini. Tentu saja dukungan dan komitmen dari pemangku kepentingan yang ada di Kabupaten Pekolongan. Para pengunjung yang datang selain bisa melihat hasil karya ataupun membelinya, juga bisa membuat batik ciprat langsung dengan para penyandang disabilitas. Arimawan, Kumpas TV, Pekolongan, Jawa Tengah